Intro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YN Bengkulu mengadakan talk show dengan tema pengembangan karir di Lembaga Keuangan Sariah. Dihadiri oleh Kepala OJK Yansafri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Asnaini MA, seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan seluruh jajaran pengurus Galeri Investasi Sariah, serta mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 270 orang. Dengan narasumber, yaitu Novian dari OJK Bengkulu dan Iswa Yudi Kepala BSM Cabang Bengkulu, dilaksanakan di Gedung Auditorium YN Bengkulu pada hari Senin 12 Februari 2018. Kegiatan ini untuk memberikan peluang yang luas kepada mahasiswa khususnya Lembaga Keuangan Sariah terhadap persaingan yang pesat yang akan dihadapi oleh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta menambah wawasan yang lebih bagi mahasiswa semester akhir agar siap menghadapi lingkungan kerja. Menurut Ketua Panitia Desi Isna ini, banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah kerja di Lembaga Keuangan Sariah, walaupun masih kurang dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka mengadakan kegiatan ini sebagai bentuk peningkatan bagi mahasiswa agar siap menghadapi lingkungan kerja. Nah, alhamdulillah sudah banyak, walaupun itu tidak karena sesuai dengan keadaan sekarang, khususnya di Bengkulu, Lembaga Keuangan Sariah itu tidak terlalu banyak, tapi dalam setiap Lembaga Keuangan Sariah yang ada di Bengkulu sudah memakili dari alumni-alumni kami. Nah, tapi itu belum sesuai dengan target yang kami inginkan. Oleh sebab itu, kami melaksanakan acara ini, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan wawasan yang lebih bagi mereka agar mereka nanti siap diri untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Ditambahkan oleh Kepala OJK yang safri, kegiatan talk show ini cukup bagus karena memberikan gambaran bagaimana mereka berkarir di dunia kerja. Dan, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki industri keuangan. Caranya sebetulnya kita ingin memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa PBI, yang akan mengakhiri masa kuliahnya, dan siap-siap untuk masuk ke dunia kerja, terutama bagaimana mereka nanti akan mempersiapkan diri untuk ke industri keuangan Sariah. Bagaimana Bapak melihat peluang ekonomi dia yang sendiri untuk mahasiswa itu? Sebetulnya mahasiswa PBI itu punya peluang yang besar untuk masuk ke industri keuangan Sariah, karena mereka punya pengetahuannya, punya pengetahuan dasar mengenai ekonomi Sariah, termasuk dalam perbankan Sariah, serta industri keuangan Sariah yang lain. Jadi, sudah punya bekal modal yang lebih dibandingkan dari mahasiswa lain yang tidak belajar mengenai ekonomi Sariah. Artinya ada konsep dari OJK sendiri untuk menampung mereka, Pak? Kalau dari OJK, bukan OJK yang akan menampung, tapi industri. Kalau dari OJK bukan OJK, tapi industri yang akan menampung. Arah-rah dari Bapak sendiri yang untuk peluang mereka bersalukan di jenis keuangan Sariah, Pak? Kalau saya tidak punya arah yang khusus, tetapi semua mahasiswa itu punya kesempatan untuk masuk ke seluruh industri keuangan Sariah. Kita ada perbankan, ada asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan industri keuangan Sariah yang lain. Silakan harusnya sesuai dengan kepotensi yang mereka memiliki selama yang mereka punya. Kegiatan ini membahas tentang peluang pengembangan karir di perbankan Sariah, terutama di industri keuangan Sariah secara keseluruhan mulai dari industri perbankan, pasar modal, penggadaian, dan asuransi. Setelah penyampaian materi dari OJK dan BSM dilanjutkan dengan diskusi, antusiasme mahasiswa terhadap kegiatan ini dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pengembangan karir di lembaga keuangan Sariah. Tim Liputan Humas News melaporkan, secara tidak langsung kita itu lebih terjun kepada dunia yang awalnya bukan fashion kita gitu Pak, yaitu dunia pasar modal, syariah khususnya. Nah, jadi kayak apa yang kita lakukan sekarang itu bertentangan dengan fashion awal kita dulu gitu. Jadi menurut Bapak, maupun Pak Nekian, atau Bapak Iswah Yudi, bagaimana sih untuk menetapkan hati kembali gitu dengan tujuan awal kita ataupun...